Dan pemirsa untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami dengan Kapolres Badung Bali ada Bapak AKBP Leo Deddy De Fretes. Halo selamat siang Pak Leo. Selamat sore Bapak Prom. Ya siang Pak Leo. Pak Leo ini sebenarnya totalnya berapa jumlah gram emas yang dicuri oleh pelaku? Baik kalau dari jumlah barang bukti yang dicuri oleh pelaku dengan inisial K. Bahwa ada gelang, dua pasang, cincin dan kalung anak. Kemudian tiga cincin dewasa, ada berliannya, ada emas dan cincin nikah maupun berlian. Kemudian ada juga anting yang terbuat dari intan. Dengan total nilai kerugian kalau dirupiahkan sebanyak 80 juta rupiah. Nah ini kan jumlahnya cukup besar ya Pak Leo. Ini apakah si pelaku ini mencuri dalam satu hari atau bertahap? Ya memang pekerjaan pelaku sudah satu tahun menjadi asisten rumah tangga di rumah korban. Dimana korban sendiri adalah seorang pensiunan pegawai negeri. Di awal Februari, minggu pertama pelaku baru mencuri sepasang gelang dan kalung. Kemudian di minggu kedua pelaku baru mencuri sepasang cincin dan anting. Kemudian di minggu ketiga, tepatnya pelaku mencuri intan, anting yang ada di rumah majikannya. Kemudian pelaku sendiri bekerja di rumah korban sebagai asisten rumah tangga di khusus di bagian bersih-bersih. Sehingga memberikan peluang yang sangat mudah bagi pelaku sendiri untuk mengakses lemari atau kamar dari korban sendiri. Nah ini bagaimana Pak Leo, pelaku bisa mengetahui posisi atau letak emas atau perhiasan itu disimpan oleh majikannya? Ya memang betul sekali karena pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di bagian bersih-bersih rumah. Karena disitulah pelaku memanfaatkan peluang di saat majikannya tidak ada di rumah dan kamar dalam keadaan kosong untuk memantau perhiasan itu diletakkan di lemari korban atau pemilik rumah. Nah dari sekian banyaknya jumlah perhiasan yang dicuri oleh pelaku ini apakah sebagian sudah ada yang dijual oleh pelaku? Ya betul sekali. Nah setelah tiga minggu berturut-turut melakukan pencurian secara bertahap, pelaku masih menyimpan di mes atau kos-kosannya pelaku. Nah pelaku mulai menjual sebagian-sebagian sesuai kebutuhannya. Mas, korban sendiri sadar setelah minggu ketiga, tepatnya tanggal 22 Februari, saat akan pergi ke acara undangan, perhiasan tersebut akan digunakan. Nah setelah melihat tidak ada perhiasannya yang ada di rumah, korban sendiri melaporkan perkara ini dan kami melakukan penyelidikan, jajaran reserse yang ada di POSEC dan PORES bekerjasama untuk mengidentifikasi dan di tanggal 26 setelah kita lakukan analisa terhadap kemungkinan besar dari asesan rumah tangga yang melakukan pencurian. Pak Leo, ini hubungan antara majikan dan pelaku ini yang seorang ART, majikannya ini mendapat ART tersebut dari sebuah agen atau dari mana Pak Leo? Ya memang ART sendiri sudah bekerja kurang lebih satu tahun, jadi dari tahun lalu 2021 ART sudah bekerja dan ART sendiri adalah orang yang memang pekerjaannya sebagai asesan rumah tangga yang Sudah lama merantau dari kabupaten di luar Badung untuk mencari pekerjaan di Badung melalui informasi mulut ke mulut atau orang yang menemukan. Ya tidak melalui sebuah agen rumah tangga, tidak. Jadi hanya melalui mulut ke mulut sesama teman-teman. Tentu dari analisa sementara kami, kami masih terus kembangkan di mana pelaku juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena dilihat dari cara menghabiskannya juga selain untuk membayar hutang. Tentu dengan kebutuhan sehari-hari tersebut pelaku menjualnya secara bertahap, secara cicil, jadi tidak langsung dijual semuanya. Karena status pelaku saat ditangkap juga masih sebagai asesan rumah tangga yang memang dicurigai di minggu ketiga bulan Februari ini melakukan pencurian. Oke baik, terima kasih banyak Pak Leo atas informasinya. Terima kasih Pak Leo. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa.